Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur karena kita dapat dipersatukan kembali dalam acara Hikmat Pagi pada hari ini, Jumat 19 Februari 2021. Kami berharap kita semua diberikan kesehatan dan damai sukacita untuk memulai aktivitas kita di pagi hari ini. Namun sebelum memulai semuanya itu, mari kita buka dalam doa. Bapak yang maha baik, puji dan syukur kami ucapkan untuk kesempatan yang Engkau telah berikan kepada kami untuk memulai aktivitas kami pagi hari ini dalam keadaan yang sehat dan dapat bersekutu kembali dengan Engkau ya Bapak. Sudilah kiranya, roh kudus membimbing kami untuk dapat memahami firmanmu dan kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami. Kami mohon juga berkatilah Ibu Betty yang akan menyampaikan Hikmat Pagi hari ini agar kami dapat lebih mudah mengerti kehendakmu ya Bapak. Terima kasih Bapak, doa ini kami mohonkan kepadamu lewat perantaraan putramu, Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dalam jiwa kami. Amin. Tema Hikmat Pagi hari ini adalah Jadikan Aku Saluran Berkatmu Firman yang mendasari untuk Hikmat Pagi hari ini terambil dari Imamat 19 ayat 9-10 yang berbunyi demikian. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang-orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jumat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lagu Make Me A Blessing atau Jadikan Aku Saluran Berkat dari Kidung Puji-Pujian Kristen nomor 326 ini, merupakan sebuah pujian yang sangat indah dan syarat akan makna. pujian yang digubah oleh dua rekan seperjuangan yaitu George S. Kuller dan Ira B. Wilson mengingatkan kepada kita bagaimana seharusnya umat percaya menempatkan dirinya di tengah dunia yang kalut. Menjadi saluran berkat adalah pesan yang sangatlah kuat dalam lagu ini. Hal ini dapat dikatakan sebagai gaya hidup yang seharusnya dimiliki oleh umat percaya. Allah memanggil dan menuntut umatnya untuk memiliki gaya hidup yang berbeda. Tentunya gaya hidup dalam perikob imaman 19 ini didasarkan pada sifat Allah yang kudus. Hal ini terbukti dari frasa Akulah Tuhan Allahmu di ayat 10, di mana menjadi gema yang sangat kuat bagi umatnya untuk terus berjuang hidup kudus. Kekudusan hidup tidaklah dibatasi hanya dengan ibadah saja tetapi juga terkait erat bagaimana kita hidup dengan relasi bersama dengan sesama. Allah mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka pernah mengalami hidup sebagai orang asing di ayat 34. Namun karena kepedulian dan karena kasihnya kepada bangsa Israel, maka Allah memanggil dan menyelamatkan mereka. Dengan demikian, sebagai responnya Allah menginginkan mereka untuk menjadi saksi bagi bangsa lain yang tidak mengenal Allah dengan cara menyatakan sikap hidup yang saling memperhatikan. Allah menginginkan bangsa Israel agar menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Hal tersebut diperlihatkan di dalam perintah yang Allah berikan kepada mereka sebagai pemilik tanah agar menyisihkan sebagian besar dari hasil panennya untuk orang lain. Mereka dapat membantu orang miskin yang sulit dengan meninggalkan buah yang jatuh. Hal ini menandalkan bahwa sebagai komunitas orang percaya, hendaknya kita saling menopang terhadap satu dengan yang lainnya. Menjadi berkat bagi orang lain menunjukkan kualitas hidup kita dengan Allah. Karena hidup yang diberkati adalah hidup yang memberkati orang lain. Kekudusan hidup seharusnya memberi dampak terhadap relasi personal dengan lingkungan sosial kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan. Kasih karunia kami boleh menjadi umat Tuhan. Yang dikudus kami sucikan dan Tuhan berkenan. Dan Tuhan menginginkan kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Mempukan kami semua untuk menjadi saluran berkatmu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami percayakan kehidupan kami dari pagi, siang, sore hingga malam ini hanya di dalam tangan pengasian Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Jaga imun, jaga aman, dan jaga iman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin.